Intro Pemirsa Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki, mengunjungi kampus IT dan bisnis Stimik Primakara di Jalan Tukat Badung No. 135 Denpasar. Kunjungan Menkop UKM diterima langsung Ketua Stimik Primakara Ima De Artane, didampingi Vicky Cikara Satari, selaku Ketua Umum Indonesia Creative Cities Network ICCN, dan juga staf khusus Menkop UKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif, serta Direktur Pemasaran ICCN Ide Bagus Agung Gunartawa. Kunjungan Menkop UKM ini serangkaian roadshow dua hari di Bali, pada Senin dan Selasa 7 hingga 8 Juni 2021, untuk bertemu seluruh selekholder ekonomi kreatif di Pulau Dewata. Dalam kesempatan tersebut, Menkop UKM, Teten Mas Duki, meninjau langsung pembinaan startup Invis Primakara, lalu meninjau mini expo startup dan UMKM. Menkop dan UKM, Teten Mas Duki sangat mengapresiasi Kampus Stimik Primakara karena telah berkontribusi dalam mewadahi para UMKM, khususnya di bidang pemasaran melalui aplikasi digital. Saya kira kita sudah lihat banyak Primakara sudah banyak mengembangkan aplikasi digital yang bisa digunakan oleh para UMKM, karena sekarang perubahan perilaku konsumen di tengah pandemi ini kan semuanya lewat digital. Jadi UMKM yang bisa bertahan bahkan tumbuh selama pandemi itu justru yang sudah go digital. Tahun lalu untuk beberapa sektor, sektor makanan minuman, pemeliharaan kesehatan, itu naik 26 persen. Baru tahu juga bahwa ada Primakara yang harus saya keren. Ya, hebat dan ini bisa jadi kayak semacam plug and play lah di Amerika yaitu memberikan ruang kepada anak-anak muda untuk... Ketua Stimik Primakara, Madi Artan, menyatakan dukungan Stimik Primakara untuk penguatan ekonomi kreatif ini dalam dua hal yang utama. Pertama, penubuhan wira usaha, startup baru UMKM baru di bidang ekonomi kreatif. Kedua, penguatan penampingan digitalisasi UMKM. Kesan beliau adalah jangan mengharapkan hal yang sama dengan kondisi yang dulu. Kalau dulu sebelum pandemi, dunia mengunjungi Bali. Sekarang pesannya adalah bahwa kita dari Bali harus mampu mengunjungi dunia dengan produk-produk kita. Nah, ini tentu bisa dibantu dengan fasilitas berbasis teknologi. Sebenarnya cukup surprise bahwa sebetulnya di Bali komponen ekosistemnya sudah cukup ada gitu. Hanya memang belum terjarit gitu. Contohnya, pertemuan sebelumnya di BTV misalkan ada ide muncul bahwa harus ada aplikasi ini yang membawa Bali ke dunia. Contohnya saja deh, yang menunjukkan pertunjukan di Bali hingga bisa ditonton oleh dunia. Dari kita di sini ternyata punya aplikasi konserku. Kegiatan juga diisi dengan diskusi seputaran bisnis digital. Kemudian penetanganan MOU antara Stimik Primakara dan ICCN yang disaksikan langsung oleh Menkop dan UKMRI. Desak Aryani, Bali TV Terima kasih telah menonton!